Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Di kota-kota besar di dunia, banyak gedung pencakar langit yang dibangun. Gedung pencakar langit berfungsi sebagai tempat untuk perkantoran, hotel, apartemen, dan sebagainya. Pembangunan gedung pencakar langit memerlukan investasi yang sangat besar dan proses yang tidak sederhana. Ini adalah proses pembangunan gedung pencakar langit secara umum. Gedung pencakar langit memiliki struktur yang sangat kokoh dan rumit. Pembangunan gedung pencakar langit juga sebagai lambang prestise dan kemajuan dalam arsitektur modern serta menjadi daya tarik wisata hingga simbol kota. Pembangunan gedung pencakar langit juga dipicu oleh pertumbuhan penduduk di kota besar dan keterbatasan lahan yang ada. Seperti halnya di kota Jepang, tanah di kota Jepang harganya sangat tinggi. Karena itu, solusi satu-satunya adalah dengan membangun gedung pencakar langit. Untuk biaya yang diperlukan dalam pembangunan gedung pencakar langit juga sangat luar biasa. Nominalnya bisa mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 21 triliun rupiah seperti pembangunan gedung Burj Khalifa. Burj Khalifa adalah gedung pencakar langit tertinggi di dunia yang berlokasi di kota Dubai dengan tinggi 828 meter. Selain Burj Khalifa, gedung tertinggi kedua adalah gedung Merdeka 118 yang terletak di Malaysia. Gedung tertinggi nomor satu di Asia Tenggara ini memiliki 118 lantai dengan tinggi 679 meter. Untuk biaya pembangunannya sebesar 1,16 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 16 triliun rupiah dan berfungsi untuk hotel, apartemen mewah, dan pusat perbelanjaan. Untuk membangun gedung-gedung pencakar langit itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Prosesnya juga sangat panjang dengan berbagai macam metode yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara garis besar, langkah awal sebelum membangun gedung yaitu dengan melakukan studi kelayakan. Dimana proses ini melibatkan analisis hingga evaluasi terhadap lokasi yang dipilih untuk membangun gedung pencakar langit. Setelah studi kelayakan dilakukan dan mendapatkan izin pembangunan, maka selanjutnya adalah membuat desain gedung yang akan dibangun. Dalam desain tersebut meliputi perencanaan bentuk, ukuran, spesifikasi gedung termasuk tata letak ruangan, sistem struktur, sistem mekanikal, elektrikal, hingga sistem keamanan dan pengendalian kebakaran. Ketika desain bangunan selesai dibuat, selanjutnya adalah proses pembangunan struktur bangunan. Namun sebelum itu harus dibangun fondasinya terlebih dahulu. Untuk membangun fondasi, tanah sebagai tempat fondasi harus dilakukan proses persiapan tanah. Persiapan tanah ini meliputi pembersihan lahan, penggalian tanah, peninggian tanah hingga pemadatan tanah. Seperti pada pembangunan gedung Merdeka 18, pada waktu proses persiapan tanah sebanyak 100 ribu ton tanah digali. Selanjutnya adalah pembuatan fondasi. Pada umumnya fondasi yang digunakan pada gedung yang sangat tinggi adalah jenis fondasi dalam. Untuk membuat fondasi yang kuat dan stabil maka fondasi harus dibuat di atas lapisan tanah yang keras. Seperti pada pembangunan gedung Merdeka 118, mereka menggali tanah menggunakan tren kater dan alat pengebor. Untuk membuat fondasi gedung pencakar langit, tanah harus digali dan dipotong secara melingkar dengan kedalaman 79 meter menggunakan tren kater. Kemudian, lubang lingkaran tersebut diisi dengan beton sehingga membentuk diafragma atau dinding penahan. Setelah diafragma terbentuk, para pekerja akan mengebor tanah menggunakan alat pengebor. Lalu, pada lubang-lubang yang dibor akan dicetak beton sebanyak 137 kolom atau pile yang ditanam dengan kedalaman 60 meter. Pada pembangunan gedung Merdeka 118 di Malaysia, proses selanjutnya adalah penggalian dengan ekskavator sampai permukaan pile terlihat jelas. Di atas pile tersebut diberi steel bar atau baja tulangan yang jika disatukan memiliki panjang 482 kilometer. Setelah steel bar terpasang, di atasnya dituang beton sebanyak 45 ribu ton dan dibiarkan mengering. Ketika pondasi gedung pencakar langit selesai dibuat, maka selanjutnya adalah membangun secara vertikal. Seperti membangun core wall, kemudian tempat untuk elevator nantinya, kolom-kolom, hingga B seksian sebagai tempat berdirinya tower crane. Dalam proses pembangunan gedung bertingkat tinggi, tower crane dibutuhkan untuk mengangkut berbagai material seperti besi, baja, beton, dan lain-lain ke atas gedung. Tower crane dapat dipasang di luar atau di dalam gedung. Pada gedung merdeka 118, tower crane dipasang di dalam dan di luar gedung. Tower crane menggunakan sistem hidrolik untuk dapat bergerak secara vertikal hingga mencapai ketinggian yang diinginkan sesuai perencanaan sebelumnya. Dalam proses meninggikan gedung, ada beberapa cara yang dapat digunakan. Tiap-tiap lantai gedung dibangun menggunakan formwork atau cetakan secara manual dan kemudian diisi beton. Setelah itu, formwork dilepas lalu dibangun lagi di atasnya. Namun, sistem ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Cara lainnya adalah menggunakan giant climbing formwork atau cetakan raksasa yang dapat bergerak dengan bantuan steel. Ketika lantai gedung sudah dibangun, formwork tersebut akan bergerak ke atas untuk membangun lantai gedung berikutnya. Salah satu jenis climbing formwork menggunakan sistem hidrolik agar dapat naik ke atas. Sistem ini dinilai efektif untuk pembangunan struktur yang sama atau berulang. Selain itu, sistem ini juga memberikan ruang kerja untuk pekerja konstruksi hingga memberikan perlindungan terhadap cuaca. Selain itu, climbing formwork dapat membuat beton dengan ukuran, bentuk, dan letak yang tepat. Sistem ini dapat membuat satu lantai gedung hanya dalam waktu lima hari saja. Kemudian, untuk membangun gedung bertingkat, biasanya terdapat beberapa kolom penyangga yang dipasang di sekelilingnya, khususnya pada bangunan yang memiliki lebih dari 40 lantai agar stabil dan kokoh. Pada masing-masing kolom penyangga diberi batang baja di dalamnya serta juga dipasang pengaman yang disebut dengan O-Trigger. O-Trigger adalah struktur tambahan yang dipasang pada kolom penyangga yang berupa rangkaian balok baja yang terhubung dengan beton. Selain diberi O-Trigger pada sekeliling kolom, juga diberi pengaman tambahan menggunakan belt yang berupa rangka-rangka baja. Pemasangan O-Trigger dan rangka baja dipasang pada kolom-kolom yang sudah mencapai ketinggian tertentu. Umumnya dapat dipasang setiap 10 atau 20 lantai. Selama proses pembangunan gedung, di bagian basement gedung kemudian dipasang sistem mekanikal dan elektrikal seperti pemasangan AC, pemanas, dan dukting untuk mengendalikan suhu, kelembaban, serta sirkulasi udara di dalam bangunan. Dan juga dilakukan instalasi listrik hingga peralatan sanitasi seperti toilet, wastafel, dan lain-lain. Pemasangan Jendela Pemasangan Jendela pada gedung pencakar langit juga salah satu tahapan penting dan pemasangannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena letaknya yang sangat tinggi. Untuk selanjutnya adalah Topping Off. Topping Off merupakan sebuah tradisi dalam dunia konstruksi yang merujuk pada momen penempatan balok baja terakhir atau beton terakhir di puncak struktur gedung atau bangunan. Topping Off melibatkan para pekerja, arsitek, dan pemilik proyek. Acara tersebut dianggap sebagai momen penting dalam proses pembangunan yang menandai titik terakhir dalam proses panjang dari pembangunan gedung. Namun setelah Topping Off, proses konstruksi masih terus berlanjut dengan pemasangan fasad dan perlengkapan lainnya hingga gedung siap untuk digunakan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Bionix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!